Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan merevestimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel youtube-nya Melky Yanti Family dan channel youtube-nya Erul Dhani. Tunggu saja, disini saya akan mengulasnya berdasarkan data yang ada di sosial blade ya. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel mereka, berhubungan di subscribe, jangan lupa di like, komen, share di setiap videonya. Sekarang kita beralih dulu ke sosial blade-nya Yanti Gisi Family. Di sini kita lihat Yanti Family telah mengupload video sebanyak 1689 video. Kemudian jumlah subscriber mencapai 643.000 subscriber, on the way 1.000.000 subscriber ya, semoga cepat sampainya. Kemudian Yanti Gisi Family jumlah penontonnya mencapai 241.640.282 kali ditonton. Kountry-nya Indonesia, tipe channel Yanti Gisi Family itu people atau perorangan. Berikutnya, channel youtube-nya Yanti Gisi Family tercatat dibuat pada tanggal 9 Desember 2012. Lalu kita beralih ke total grade dan rankingnya channel Yanti Gisi Family. Total grade-nya Yanti Family itu B+. Lalu, ranking sosial blade-nya menempati peringat 38.705 dunia. Berikutnya, ranking subscriber Yanti Family menempati peringat 1.588 dunia. Ranking video V-nya menempati peringat 44.160 dunia. Ranking di negara Indonesia sendiri menempati peringat 774. Dan ranking tipe channel Yanti Family menempati peringat 1.033 dunia. Semoga ke depannya total grade dan ranking channel Yanti Gisi Family meningkat terus. Lalu, dalam 30 hari terakhir jumlah subscriber Yanti Family mencapai 10.000 subscriber itu menurun 42.1%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah penontonnya mencapai 9.2 juta view menurun 50.3%. Semoga ke depannya kembali meningkat ya. Berikutnya, asumasi pengesan per bulan Yanti Family di interval 2.300 USD sampai 37.000 USD. Sedangkan asumasi pengesan per tahunnya di interval 27.700 USD sampai 443.900 USD. Karena disini kita lihat masih dalam mata uang USD, tapi kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dan mengkalikan nilai dolar harinya. Asumasi pengesan per bulan yang minimum 2.300 USD dikali 50.400 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 35.420 rupiah. Sedangkan asumasi pengesan per bulan yang maksimum 37.000 USD dikali 50.400 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 569.800.000 rupiah. Selanjutnya, asumasi pengesan per tahun yang minimum 27.700 USD dikali 50.400 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 426.580.000 rupiah. Sedangkan asumasi pengesan per tahun yang maksimum 443.900 USD dikali 50.400 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 6.836.060.000 rupiah. Jadi itulah rupiah asumasi pengesan per bulan per tahunnya yang TGC Family. Sekarang kita beralih ke sesabletnya Irul Dhani. Disini geng kita lihat, Irul Dhani telah mengupload video sebanyak 551 video. Kemudian jumlah subscriber mencapai 141.000 subscriber. Semoga meningkat terus. Kemudian jumlah penontonnya Irul Dhani mencapai 30.613.634 kali ditonton. Countrynya Indonesia tipe channel Irul Dhani itu entertainment atau hiburan. Berikutnya, channel tipe-nya Irul Dhani tercatat dibuat pada tanggal 11 Desember 2019. Selanjutnya kita beralih ke total grade dengan rekena channel Irul Dhani. Total grade-nya itu B. Lalu ranking sosial belitnya Irul Dhani menempati peringkat 113.892 dunia. Lalu ranking subscriber-nya menempati peringkat 2.161 dunia. Ranking video V-nya Irul Dhani menempati peringkat 2.96.561 dunia. Ranking di negara Indonesia menempati peringkat 1.275. Dan ranking entertainment-nya menempati peringkat 1.826 dunia. Semoga ke depannya total grade dengan rekena channel Irul Dhani meningkat terus. Lalu dalam 30 hari terakhir jumlah subscriber-nya Irul Dhani mencapai 11.000 subscriber itu meningkat 37.5%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah V-nya mencapai 3.4 juta view meningkat 103.9%. Semoga meningkat terus. Lalu esimasi pengesan per bulan Irul Dhani di interval 851 USD sampai 13.600 USD. Sedangkan esimasi pengesan per tahunnya Irul Dhani di interval 10.200 USD sampai 163.500 USD. Karena disini kita lihat masih dalam mata uang USD. Lalu kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dan mengkalikan nilai dolar hal ini. Esimasi pengesan per bulan yang minimum 851 USD dikali 500.400 USD. Nilai dolar hari ini totalnya Rp13.105.400 USD. Sedangkan esimasi pengesan per bulan yang maksimum 13.600 USD dikali 500.400 USD. Nilai dolar hari ini totalnya Rp209.440.000 USD. Selanjutnya esimasi pengesan per tahun yang minimum 10.200 USD dikali 500.400 USD. Nilai dolar hari ini totalnya Rp157.080.000 USD. Sedangkan esimasi pengesan per tahun yang maksimum 163.500 USD dikali 500.400 USD. Dan nilai dolar hari ini totalnya Rp2.517.900.000 USD. Jadi itu lagi yang revestimasi pengesan per bulan dan per tahunnya Iroldani berdasarkan data yang ada di sosial bled ya. Sekian konten kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Apabila dari kalian ada yang ingin mereka siapa lagi yang mau di review. Silahkan komen di bawah ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax